Halo semuanya, selamat datang kembali di Richard's Lab Pada video kali ini saya bakal ngasih tutorial tambahan ya Sebenernya ini minor, cuma di discord ini ada pertanyaan dari broharisutrisna Yaitu pada bagian barang keluar, seperti yang ini nih Stok barang ya, ini masih tutorial stok barang Jadi ketika barang keluarnya itu mau di edit Dia pengen ada notif, kalau stoknya gak mencukupi dia kasih tau gitu loh Karena saat ini belum ada validasinya Untuk ngecek itu stok cukup atau enggak Kalau misalnya jumlah keluarnya lebih besar daripada yang sekarang tercatat Nah jadi sekarang karena gak ada validasinya Kalau stoknya yang keluar ternyata lebih besar Maka hasilnya minus, seharusnya gak boleh minus Dan kebetulan ini pertanyaannya udah dijawab sama salah satu moderator di discord Nah ini dia Dari sisterlexeyla Nah ini Sebenernya udah menurut saya Sangat tepat Ini logika-logikanya Yang variable A itu dia ngambil stok barang saat ini Kalau kita cocokin sama function kita Yang udah ada di tutorial 1-5 ya Ini kan ada mengubah data barang keluar Kalau dicocokin sebenernya udah cukup cocok Kalau saya rangkum Kita cuma perlu nambahin if di dalam sini lagi Untuk ngecek Selisihnya ya Selisihnya tuh masih bisa dikeluarin apa enggak Dari jumlah stok yang ada sekarang Kayak gitu Jadi ini mungkin Bisa di copy aja ya Kita copy Masukin ke codingan Nah strukturnya sebenernya sama Nah strukturnya sama ya kan Dia ada if tombol dipencet Maksudnya yang ini yang iset ini Kemudian yang stok barang saat ini Kita juga udah ada Nah ini Ini untuk mengambil stok barang saat ini Mungkin saya kasih komen ya Kemudian Yang ini adalah Quantity barang keluar saat ini Kemudian Quantity baru inputan user tuh yang ini ya Dollar QTY Nah jadi semuanya sebenernya udah ada Jadi kita tinggal tambahin Si if yang di dalam If ini If ini untuk validasi Quantitynya Apakah lebih besar daripada Quantity barang saat ini Nah Kita tinggal tambahin ifnya Berarti di dalam sini Kayak gitu Jadi ifnya seperti apa Nah kita lihat nih Codingannya leksi D ini adalah selisihnya Selisih dari Si C C itu adalah inputan yang baru Dan B adalah inputan yang lama Kita lihat selisihnya Nah disini sebenernya udah ada selisihnya Ini quantity yang lama Eh yang baru ya Ini yang baru dan quantity yang lama Yang sekarang Tercatat Nah selisihnya itu Bakal kita pake buat ifnya itu Jadi kan kita udah copy ya tadi ya Nah kayak gini Langsung tempel aja Si D ini bakal kita ganti Si D itu adalah selisihnya Berarti kita Ganti jadi selisih Selisih kurang dari sama dengan A A itu apa Stok barang saat ini Stok barang saat ini itu adalah Variable nya ini nih Dollar stok SKRG Stok sekarang ya Kopas aja Tempel disini Ini Dollar nya jangan 2 ya Satu aja Kayak gitu Kalau stoknya cukup Lanjutin prosesnya Kalau stoknya gak cukup Kasih alert Nah lanjut prosesnya yang mana Yang udah ada sekarang nih Yang ini berarti Ini Dikat aja Masukin ke dalam sini Ini saya rapin dikit Nah kayak gini Kalau stoknya gak cukup Kita munculin alert aja Sini saya bakal pake Javascript Script Tutup Script Alert Stok tidak mencukupi Seperti itu ya Kemudian saya bakal Redirect lagi Window location .href Mungkin saya balikin lagi Ke keluar .php aja Seperti ini ya Jangan lupa di save Kita akan coba Cek Codingannya Apakah Berguna Apa enggak nih Misalnya si Pulpen Pulpen ini Saya mau lihat dulu Stoknya ada berapa Pulpen Pulpen ini stoknya ada 130 Disini tercatat Keluarnya 20 Berarti Kalau misalkan Stoknya dia ada 130 Dari 20 ini Saya jadiin 150 50 ya 151 Misalnya Saya edit nih Jadi 151 Sekarang kan Stoknya ada 130 Kalau dari 20 ini Saya tambahin Jadi 151 Harusnya Dia jadi Minus 1 kan Coba ya Tersubmit Dia akan bilang Stok tidak mencukupi Dan dia tidak akan Mengurangi Dia enggak akan Jalanin query-nya Kayak gitu Jadi jumlahnya Tetap 20 Dan stoknya tetap 130 Beda ceritanya Kalau Ini Kita jadiin 50 Kita submit Dia bisa Dia ngurangin 30 lagi Dari si Stok pulpen Jadinya Stoknya 100 Ini kenapa Stoknya pada 100 semua ya Coba edit lagi deh Kita tambahin lagi Jadi 100 Mastinya Stok si pulpen 50 Coba submit Nah Simple ya Cuma perlu Nambahin If lagi Di dalam If-nya If yang buat Validasi Kuantiti inputan User ini Jadi Sederhana sekali Semoga Membantu Dan sampai jumpa Di video berikutnya Terima kasih